Jama'ah, oh Jama'ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim buat Jama'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu laki-laki dinilai dari ibunya Masya Allah, nah tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seorang anak, seorang suami, seorang istri dalam menyikapi ibu kandung dan juga ibu mertua nih Masya Allah ya Ustadz ya dibahas oleh guru-guru kami tadi Nah Ustadz Mauna tadi kan udah dibahas nih dari tadi kan yang dibahas kan ibu kandung, ibu mertua ya kan nah tapi ternyata ada satu lagi nih Nah yang mau dibahas adalah ibu tiri Masya Allah, nah apakah ibu tiri juga memiliki hak yang sama seperti ibu kandung dari anak laki-laki yang bukan anak kandungnya dan ini bagaimana dalam hukum Islam sendiri Ustadz silahkan Ya baik Bismillahirrohmanirrohim izin lagi kepada Habib Jamal Sasam, menarik sekali kalau kita bahas tentang ini karena bagaimana, bagaimana Kedudukan ibu tiri dalam pandangan Islam, kalau kita berbicara tentang kedudukan ya secara hukum kedudukan ibu tiri adalah sama kedudukannya dengan ibu kandung dan mempunyai hak yang sama dengan ibu kandung yang dalam artian yang harus diormati Sekali lagi yang harus diormati, nah kata bijaknya seperti ini bahwa harusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana kedua orang tua? Ayo 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 dan ibu dalam al ini ternyata ibu maaf maaf bisa jadi ibunya sudah meninggal kemudian datang ibu sambung Seperti rencana Ustadz Maulana Ya bisa ya dilancarkan dan dimudahkan Ustadz Maulana Maka sosok anak harus memperlakukan ibu sambungnya atau ibu tirinya itu sama dengan posisi Karena posisi ibu itu dipegang oleh ibu tiri Maka kita harus berbuat baik kepada ibu tiri Apalagi mohon maaf anak yang masih kecil-kecil Nonton gak anak-anak? Oh ini nonton gak ya anak-anak nih? Mudah-mudahan dinyalain TV-nya ya Atau mudah-mudahan anak-anak udah bangun karena mereka salah subuh Ani mohon maaf Inilah yang terjadi sebenarnya Kenapa terlalu cepat orang mencurigai ataupun buruk sangka terhadap ibu tiri Karena menganggap dia akan mengambil haknya Padahal tidak Padahal tidak Mohon maaf masih banyak ibu tiri yang baik Terlalu banyak dimasukkan